DPR RI memutuskan untuk menambah jumlah komisi kerja yang akan dibagi menjadi 13 komisi, menyesuaikan nomenklatur Kabinet Kerja Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Penambahan komisi dari 11 menjadi 13 komisi diputuskan melalui rapat paripurna ketiga. Di tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati penambahan jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi. Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Selain menambah dua komisi, DPR juga membentuk Badan Aspirasi Rakyat sebagai upaya memperbaiki penanganan aspirasi agar dapat dikelola dengan baik dan disalurkan ke komisi-komisi terkait. Jadi DPR baru menentukan jumlah komisi dan jumlah pimpinan serta penambahan satu badan di DPR. Para wakil rakyat ini masih menunggu pengumuman Kabinet oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang. Barulah DPR bisa mengumumkan mitra dari komisi-komisi yang ada di DPR. Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja. Dari sana baru kami akan mengetahui jumlah atau kementerian tersebut untuk kami kemudian sinergikan atau selaraskan dengan komisi-komisi yang ada di DPR ini yang sudah disepakati berjumlah 13 komisi. Setelah itu baru mekanismenya pimpinan fraksi dari setiap fraksi akan menetapkan siapa saja yang kemudian menjadi pimpinan di setiap komisi tersebut. Ada penambahan komisi untuk DPR RI periode 2024 hingga 2029 dari 11 komisi menjadi 13 komisi. Namun DPR hingga kini belum menentukan secara rinci mitra-mitra dari 13 komisi itu karena menunggu secara resmi daftar kementerian dan lembaga dari pemerintahan Prabowo Gibran. DPR baru bisa menentukan mitra-mitra dari 13 komisi di DPR setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan nomenklatur Kabinet periode 2024 hingga 2029 yakni usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober mendatang.